Sebuah foto dan video beredar di media sosial pada Rabu 20 April pagi yang memperlihatkan kecelakaan sebuah mobil di jalur Tau Samarinda balik papan, tepatnya di kilometer 48. Kecelakaan itu melibatkan sebuah mobil berplat KT 1266HN yang terbalik di jalur arah Samarinda menuju balik papan. Sebuah foto dan video beredar di media sosial pada Rabu 20 April 2022 pagi yang memperlihatkan kecelakaan sebuah mobil di jalur Tau Samarinda balik papan, tepatnya di kilometer 48. Dikutip dari koran kaltim.com, dari unggahan di media sosial Facebook oleh FKPM News terlihat sebuah mobil berplat KT 1266HN terbalik di jalur arah Samarinda menuju balik papan. Dalam foto yang beredar pula terlihat wakil gubernur Kalimantan Timur Haji Hadi Mulyadi yang kebetulan melintas di jalur yang sama melihat dari dekat penumpang yang mengalami kecelakaan tersebut. Terlihat penumpang pria dan wanita serta anak-anak duduk di tepi jalan tol sementara barang-barang mereka berserakan dan kondisi mobil terbalik. Petugas layanan Jalan Tol juga sudah memberikan bantuan kepada para penumpang yang mengalami kecelakaan sementara mobil yang terbalik sudah diamankan ke pinggir jalan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.